Sekilas ini seperti di Indonesia, tetapi bukan. Ini adalah Taman Pairi Daisa di Belgia. Di Belgia ada taman unik yang menampilkan tema-tema Indonesia. Taman itu dinamakan Pairi Daisa, berasal dari kata paradise atau surga. Di sini kita bisa menemukan arsitektur khas Indonesia antara lain Pura dan Candi, Miniatur Borbudur, dan Timur Village. Taman seluas 65 hektare ini juga merupakan rumah untuk komodo dan orang utan asli Indonesia. Oleh karenanya, taman ini menjadi aset strategis untuk melakukan diplomasi seni dan budaya dalam rangka mempromosikan Indonesia. Dalam vlog kali ini, kita akan bahas gimana sih diplomasi seni dan budaya, terutama dengan adanya Festival Indonesia 2019 di Belgia kali ini. Menlu RI pernah sampaikan, diplomasi yang menggunakan pendekatan seni dan budaya dapat membangun jembatan sebanyak-banyaknya untuk menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara lain. Dalam rangka merayakan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Belgia, KBRI Brussel menyelenggarakan Festival Indonesia di Pairi Daisa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan budaya serta kuliner Indonesia ke masyarakat Belgia dan Eropa pada umumnya. Festival ini menampilkan tarian tradisional, lagu daerah, angklung, demo masak, dan kopi Indonesia. Ini adalah event yang terbaik di Pairi Daisa di Pairi Daisa, untuk mengenai kultur Indonesia, makanan, musik. Di Belgia, kita beruntung memiliki konsul kehormatan yang cinta dengan Indonesia dan sekaligus merupakan CEO dari Pairi Daisa ini. Nah, bicara soal konsul kehormatan, pada dasarnya konsul kehormatan itu merupakan warga negara setempat yang ditunjuk oleh Indonesia dan memiliki peran untuk memajukan kerjasama Indonesia dengan negara setempat secara keseluruhan. Kaberi Brussel juga bermitra dengan komunitas Bali di Belgia yang merupakan diaspora Indonesia kita di sini. Komunitas ini mendidikan sanggar gamelan saling asa yang sangat diminati warga Belgia. We can use the practice of gamelan to entertain people, but also to touch the emotions. Orang-orang Belgia khususnya yang ikut memainkan gamelan, dia sangat menyenangi budaya kita. Kan saling asa merupakan sebuah grup kesenian Bali yang dibina oleh kerutaan besar di publik Indonesia. Suksesnya acara festival Indonesia 2019 di Belgia kali ini juga berkat kerjasama yang baik antara Indonesia dengan Pairi Daisa dan juga diaspora Indonesia di Belgia. Acara ini juga menyimpan pesan Indonesia bagi dunia, yakni menampilkan wajah Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan kuliner, dan juga Indonesia yang cinta damai dan toleran. Semoga acara-acara seperti ini dapat semakin meningkatkan profil Indonesia di mancanegara. Terima kasih telah menonton!